Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Welcome back to my kitchen and welcome back to another cooking video I know, banyak sekali diantara kalian yang nanyain teh kapan masak-masak lagi teh kapan video masak so, this is for you man-teman buat yang kangen masak dan kalau kalian suka video masak-masak jangan lupa klik like video ini jadi aku tau berapa banyak diantara kalian yang suka video masak kalau banyak yang like, nanti aku bikin lagi dan bikin lagi oke, seperti biasa man-teman, masak ala aku itu basmissboss, cepat, singkat, padat dan jelas karena apa? karena you know, I don't really like to stay too long in the kitchen kalau aku bisa lebih cepat lagi masak tapi rasanya tetap enak why not ya? hari ini aku mau masak apa? ini ada 2 ayam yang udah aku potong-potong ayam dada karena aku mau masak 2 different things hari ini jadi yang satu buat dimakan hari ini yang satu buat besok mas Dan gak makan di rumah seperti biasa karena dia tuh kalau udah lewat dari jam 6 pasti dia gak makan di rumah gitu yang satu aku mau bikin chicken vaita bumbunya ini, aku mau pakai bumbu jadi tapi ala aku aja karena kalau yang proper vaita, I don't know mungkin sedikit lebih complicated gitu cuman aku mah simple aja rasanya pun enak, anak-anak suka dan juga aku gak punya bawang merah gak punya bawang merah, gak punya bawang putih jadi aku mau menggunakan yang ada saja, oke? tiada rotan akar pun berguna dan here I go look how fast, easy, simple ini ayam yang buat vaita aku langsung aja masukin di wajan I don't know, is that enough? buat 3 orang anak mungkin aku masak lagi satu lagi sebentar, teman-teman and I need to chop one more chicken breast maju lagi, teman-teman aduh chicken breast biasanya kalau ada gujah gaji di uang saja, teman-teman karena you know we don't need gaji in our life for our kids' life sebisa mungkin sih kadang-kadang makan gaji tapi kalau bisa mah, gak usah ini diiris buat aku tuh kayak tipis-tipis aja karena biar cepet mateng jadi serang-sereng-serang jadi oke so, teman-teman, ini dia ya, kelihatan kan aku mau masukin aja ininya chicken vaitanya kesini ini aku masukin semuanya aja right, like that, teman-teman terus aku mau tambahin olive oil kita bumbuin pake sedikit garam kita kasih sedikit aja dulu karena kan kita gak tau ini apa udah asin dari bumbu yang tadi apa enggak garlic powder ya kayak marinade gini, teman-teman ya right, oke right, oke, teman-teman sekarang kita masukin ayam yang ini oke ini ayamnya langsung aja dimasukkan kesitu sama kentangnya juga ini kentang cuma ada oh, sorry dua biji oke, teman-teman yang ini udah aku marinade ya kind of yang ini nah, aku mau kasih seperti biasa garlic powder itu gak ketinggalan ini garlic powder oil olive oil ya lalu aku ini nyala ini lampu coba oke, that's better ini, teman-teman lalu aku mau masukin ini thymes ya thyme fresh teman-teman satu kayak sendok makan gitu, chop ya yang udah diiris kecil-kecil thyme kayak begini teman-teman nih, ini aku punya fresh kayak pohonnya gitu ya seperti ini oh my god it's so smell good teman-teman ini lemon aku kasih dulu setengah I don't know if I need more maybe kita iniin aku pakai white pepper anyway white pepper black pepper is fine teman-teman aku garam lalu aku masukkan turmeric powder alias kunyit biar aku maunya kuning dan you know kunyit itu bagus buat kita buat kesehatan anti-inflammatory katanya disini sekarang apa-apa pakai kunyit minuman pakai kunyit kayak jamu-jamu kalau di kita nih agak banyak kunyitnya ya enggak agak banyak banget sih oke jadi begini aja tuh seperti itu teman-teman kita nyalain kompor dua-duanya bismillahirrahmanirrahim yang ini oh ini coleknya jangan sama karena beda rasa teman-teman yang ini smoky gitu ala mexican jadi aku harus ambil satu lagi nih bis basbos teman-teman kan cuman marinet semua chicken dan udah kita masak deh nah yang ini nanti masaknya makannya pakai nasi jadi besok aku tinggal masak nasi aja oke oke teman-teman aku mau kasih sedikit air yang ini biar enggak tutung oh my god teman-teman the smell is like amazing kayaknya kurang isinya oh my god ini teman-teman lihatlah wah yummy ini wanginya itu teman-teman wangi sekali dan ini juga aduh menit kuning keemasan eh baterainya habis teman-teman oke teman-teman aku mau tambahin lagi karena ini kayaknya kurang timenya ini yang apa namanya herbsnya itu kurang ini dikecilin dulu ini jadi aku masukin lagi uh kurang wangi tadi oh lihatlah teman-teman tuh ya oke I wish you can smell it teman-teman but oh yang ini outstanding udah yang ini udah mateng teman-teman kita coba oke menimedok gini ini mas matiin udah teman-teman ini ini asli enak banget coba deh teman-teman sedikit lebih asin which is nice karena nanti kalau dirat ya sama rotinya itu kan pakai salad pakai roti jadi udah jadi cukup lah gitu oke ini aku mau kasih air ini baterainya habis lagi aduh sedikit aja airnya cuman untuk mematengkan apa namanya mungkin ini pindah kesinilah ini kita matikan ini pindah kesini aduh ini deg-degan ini baterai habis oke teman-teman ini aku mau kasih gula sedikit dan aku kasih penyedap rasa ini ayam ya sedikit so let's see kedain lagi apinya oh my god ini bener-bener enak banget teman-teman aku harus tutup untuk mematengkan potato dan ini itu ya ini potatonya especially kentangnya kayaknya ini bumbunya juga belum nanti aku cobain oke besok ini tinggal dikasih spinach arias bayam jadi bayamnya besok buat sayurannya gitu dan tinggal menanak nasi so buat yang ini see you besok teman-teman yang ini see you nanti at the dinner table oke dinner is ready come on duduk duduk in here come on everybody duduk here tim please that's for you tim that chicken oke so like you wanna put spoons selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!